Halo guys, ini kemarin ada subscriber yang tanya gimana sih ngembalikan data dan ngebackup data modem E577 setelah dibalong atau di shortpin modem E577 unlock dengan cara shortpin balong itu data bakal hilang jadi sangat penting banget sih sebelum di backup eh sebelum dibalong itu harus di backup dulu ini buat yang baru belajar unlock ini emang perlu diperhatiin sih jadi nggak sembarangan shortpin nggak sembarangan balong terus datanya hilang sudah hilang bingung mau kembaliinnya lagi pakai data yang mana data E577 ini kalau kita nggak balikin lagi di jangka panjang dia bakal rusak software ya biasanya yang terjadi sih tiba-tiba no service terus di reset dia jadi stok installing stok installing di place ulang dia nggak bakal mau terus jadinya bootlock jadi emang sangat penting buat ngebackup datanya dulu terus dibalikinnya lagi ini buat yang baru-baru belajar unlock emang harus dipahami dulu sebelum modem di shortpin atau dibalong ini bisa bisa patah ngebackup akibatnya yang udah banyak terjadi dia bakal tiba-tiba no service terus di di reset dia jadi stok di installing kalau udah gitu biasanya sih agak agak susah buat perbaikinya lagi dan butuh file khusus buat perbaiki dan itu belum ada yang share belum ada yang kasih share gratis di media sosial jadi cuma orang-orang tertentu aja yang punya file buat perbaiki modem yang udah sampai stok installing jadi disini saya mau kasih mau kasih tau gimana caranya ngebackup dan ngebalikin data modem ini ini kemarin karena ada subscriber yang tanya gimana cara backupnya dan ngebalikin ya ini saya bakal kasih tau caranya biar yang baru belajar ngerti dan paham oke kita lanjut ke laptop ya temen-temen ini saya colokin modemnya ini modem modemnya udah connect ke laptop terus disini kita klik debuk ini debuk buat keluarin port ini modemnya udah keluar terus disini kita klik refresh terus kita klik connect terus kita klik dia notice inilah data dari modem ywe 5577 ini datanya disini ada imi Max terus sn ini sangat penting banget sih buat modem modem ini cara backupnya ini di copy aja ini di copy terus di save ke nopet ini ya ini backupnya cara backup begini aja sih nah ini modem sebelum di sort in sebelum di balong jadi disini masih ada data terus setelah di balong itu kan datanya bakal hilang data bakal data bakal blank ngaco ini nanti kita kita kasih tau cara balikin datanya ini modem kita ganti yang yang setelah di sort in setelah di sort in ini udah connect modem yang sudah di sort in sudah di balong nah ini data nah ini data modem yang habis di balong ini minyak kan jadi ngaco udah jadi 0 0 0 sn pun jadi ngaco terus mic nya pun nggak ada nah ini emang harus-harus bener di perbaiki ini kan tadi udah disimpen datanya nah terus disini kita kasih tau cara balikin data ini saya tulis di notepad aja biar jelas ini ini kita copy paste total ini buat balikin data ini oke ini nya sudah terus kita coba balikin Max terus ini tadi Max yang udah di save kita kopas kesini ini begini ya cara kita ngembalikan data Max terus selanjutnya kita balikin data sn oke ini udah selesai semua ini buat kita ngembalikan data si modem yang habis disortin habis di balong ini datanya udah kembali normal terus disini terakhir jangan lupa kita ketik info terus klik reset ini modem lagi nge-reset ini data paling sangat penting sih oke jadi sebelum di balong itu harus di backup dahulu jadi biar kita ada biar kita ada backupan data ini udah berhasil data di kembaliin seperti semula ini inilah cara ngembalikan data modem yang habis di balong ini jangan lupa kalau sebelum di balong itu harus di backup dulu karena sangat penting sampai disini udah ngerti kan eh oke kalau ada pertanyaan boleh tanyakan di komentar oke sampai disini aja dulu semoga bermanfaat buat kita semua terima 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 terima